Nah selanjutnya lor ini kasus penembakan nih jadi bekuk penembak misterius polisi berhasil gagalkan pelarian Rudy ke Lampung nih lor Nah jadi ini adot tim Satres Krim Polres Batanghari lagi nih berhasil mengagalkan pelarian Rudy pelaku penembakan di kebun yang menewaskan samsi Bu Rudy yang akan kabur ke Lampung Berhasil dicegat polisi hingga langsung digelandang ke Malpor Mapolres Batanghari Gimana beritanya? Ini dia Menggunakan mobil Innova Reborn Rudy bersama keluarga yang akan kabur ke Lampung berhasil dicegat petugas saat berada di jalan kejamatan Muara Pulian Rudy merupakan pelaku penembakan beberapa hari lalu hingga menewaskan samsi warga sengkati kejamatan bersam Kapolres Batanghari AKBP Bampang Purwanto menjelaskan Rudy merupakan pelaku penembakan samsi hingga tewas Dengan menggunakan senapan laras panjang Rudy berhasil dicegat saat akan melarikan diri ke Lampung Dalam kasus pembunuhan yaitu 338 yang terjadi di bersam Yaitu kejadian di TKP di jalan kebun TSM Desa Seketibalu kejamatan bersam Katanghari Kurban atau senama samsi umur 57 tahun Untuk tersangka senama Rudy istionok Para bukti yang kita amankan yaitu 17 senjata PCP laras panjang Baju kaos celana panjang dan celana pendek Pasal yang kita bersangkakan yaitu pasal 338 mengenai perampasan nyawa orang Untuk ancaman hukumannya 15 tahun ke atas Kurban dengan pelaku pernah selisih paham mengenai sawit atau mengetek kebun Karena ada selisih paham mungkin pelaku ada sakit hati sehingga pelaku kurban jalan Jadi kurban jalan pelaku ini semuji di sema-sema langsung ditembak yang mengenai punggu Yang sesuai dengan rakan-rakan kita mengetahui kejadian itu dengan fotonya Berapa waktu? Sekitar 3 hari Mengumpulkan bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk dan saksi-saksi tambahan Akhirnya kita dapat melakukan penangkapan Ditangkapnya di Murupudia Mau menuju ke Lampung karena tersangka adalah dari Lampung Rudy menjelaskan aksi penembakan yang dilakukannya Lantaran kesal karena kebun sawitnya seluas 3,5 hektare tersebut Selalu dicuri orang Dan akhirnya Rudy mengintai dan sengaja membawa senapan laras panjang Untuk menembak pelaku dari jarak jauh Korban Kok bisa nembak korban itu kenapa? Itu karena hilang Kami hilang kami di situ Kami menemukan kebunan saya yang gitu Mimpin lima atau bayar sebarang Kami jelaskan gitu banyaknya Korban itu pelakunya orang itu semuanya? Sudah dua kali pernah ketang apa? Sudah dua kali pernah ketang apa? Pernah Nampu tidak Nampu tidak untuk melaporkan Itu kan undang-undangnya katanya Akibat perbuatannya Rudy terancam dengan perbuatan Sengaja menghilangkan nyawa orang lain Dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun kurungan penjara Terima kasih telah menonton!